AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ya, coba lukuh Satu... Dua... Tiga... Aku rights Tua... Betapa, provokasi Alhamdulillah Acat tahun Tahap pertama Karena orang sulitua ini ada Ustahat InsyaAllah Besok pagi kita akan Tiba lagi ke sini Tetapi lain Bapak пять Dan Soko-soko yang lainnya Maka Sebelum daripada setelah kita akhiri Alhamdulillah berkembangkan yang berbahagia ini kami dari BPS kedatangan Bapak Kepala BPS Okitimur yaitu Bapak Uci Rianto ini Bapak Ketua BPS Okitimur mungkin Bapak Ketua Pemimpahan namun ini kami sangat-sangat melahirkan atas timbauan daripada Bapak Kepala setelah kami tutup kami berikan semangat waktu dari Bapak supaya memberikan daripada pengarahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua yang terlalu di haji Saya berhubungan, Pak, bertemu dari Mbak Binsa, teman dari Kapitimas, Ketua RT, Ketua Agama, Ketua Adat, Ketua Haji, dan Mbak Binsa Lian dengan bahan-bahagia. Jadi, intinya, Pak, hari ini adalah hal yang luar biasa bagi kita semua, karena hari ini kita menetapkan nasib warga kita dalam rangka untuk pelaksanaan program pelindungan sosial dari pemerintah. Saya berkata, jaduk itu mengamalkan pes di tahun 2004 tahun 2022 tentang kemiskinan SDI. Jadi, target pemerintah pusat, masuk ke daerah, teman-teman, seluruh, baik itu dari pemerintah TNI, apoling, mengamalkan bahwa di tahun 2024 itu kemiskinan SDI itu 0% lupa. Dan kemudian kemiskinan yang tadi masih di posisi angka 10% itu diartikan tahun depan itu di bawah 10%. Nah, hari ini tugas kita adalah menutupkan itu, Pak. Dan selama ini data itu masih seriwora, Pak, teman-teman, pemerintah juga mungkin selalu dicek oleh kemandan dan juga gimana posisi ini. Kondisi selalu begitu, Pak. Hari kami juga seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan hari ini, dengan hati kaya ikhlas, kejualan kita, kita dapat menentukan. Walaupun mungkin masih ada perbedaan pendapatan saya. Juga saja nanti antara sesama masyarakat yang ada di Sumatera Tuhan ini. Yang saya berharap dan mungkin juga meyakini, kejahat keras hari ini sudah menentukan itu, Pak. Tidak nanti menginalkan kode 1, 2, 3, dan 4 itu, karena hari ini selesai, Pak. Karena besok sudah ada kegiatan yang lain. Dan teman-teman tim ASPAS juga dengan tim OSTRA Tuhan juga sudah menengkapi seluruh amikrasi kegiatan yang ada hari ini. Karena besok kalau kita nombok 2-3 hari ini, pasti sama nombok lagi, Pak. Bukan tanggal 20 dan 21, kita harus selesaikan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kami juga nanti ada kegiatan besar, Bapak-Ibu sekalian itu akan merasakan susu petanian. Itu tanggal 22 sudah pelatihan lagi. Jadi kita tidak ada waktu lagi untuk menguruskan yang ini. Tanggal 21 beres, 22 sudah pelatihan susu petanian. Dan itu juga memilihkan semua pihak, Pak. Jadi teman-teman sekalian, Bapak-Ibu sekalian, hari ini atas nama pemerintah pusat, atas nama BPS, saya mengucapkan terima kasih yang tinggi-tingginya, dalam-dalamnya mudah-mudahan supaya kita hari ini mendapatkan berkat dari Allah sebenarnya masyarakat. Yang paling penting, kita harapkan bahwa ini adalah aman kita, Pak. Kita telah menunjukkan hari ini semacam sejarah, Pak. Momen sejarah yang paling penting. Baru ini mungkin, mungkin Pak Lula juga setelah menjadi Lula, Pak ya. Baru ini Pak Lula Riza mungkin kita bisa masak bersuduk bareng, menunjukkan ini. Nah harapan kita tidak ada lagi saling muncul, saling muncul biaya, Pak. Sama-sama, Pak Lula Riza ini. Warga Pak Lula ini. Warga Pak Lula Riza mungkin, kan. Warga siadu, ya. Nah hari ini tidak ada, Pak. Tidak ada dosa di antara kita. Kita mengakini betul-betul kode 1234 ini sudah tepat sasarannya itu. Tidak ada lagi kesalahan dalam hamil Tuhan itu. Nah harapan kami itu, ya. Dengan adanya hari ini, kita sama-sama bertanggung jawab, Pak. Yang terasarkan hari ini betul-betul sesuai SOP kita. Dan mudah-mudahan ini jadi berkat untuk kita semua. Dan yang paling penting, target kita, peruntahan pusat itu tahun 2024. Dengan adanya data ini sudah masuk ke pusat. Tidak ada, Pak. Yang mana akan dibantu ini orangnya, yang tidak dibantu ini orangnya, yang rentan ini orangnya. Seperti apa, begitu ini. Terasalah dengan peruntahan. Kita hanya mengeratkan tugas sebagai orang bawah ini kan tidak masalah untuk tugas, Pak. Bukan peruntahan, rasalahkan. Kita rasalahkan. Yang paling penting, data dasar itu sudah tetap. Terusnya mungkin dari saya, Bapak-Ibu sekalian, dan teman-teman sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang terlaksanakan hari ini betul-betul bermanfaat bagi kita semua, bagi masyarakat khususnya di sungai Suha ini. Terima kasih. Saya hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk memasuki antara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari fasilitator. selamat menikmati. Terima kasih. 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 Dan mudah-mudahan sekali lagi ini bisa bermanfaat Apa yang sudah tadi disesuaikan datanya Mudah-mudahan bisa terrealisasi sesuai dengan keadaan masyarakat kita semua Sesuai untuk perangkat Jadi depannya apabila memang ada perubahan Karena dengan kondisi ekonomi yang seperti ini Kadang-kadang Tolong dikondisikan Tolong saya minta kejahawannya Ini untuk kepentingan kita semua Untuk masyarakat kita semua Jadi yang nanti Untuk ART yang tak tahu Nanti tolong Tanya Itu saja yang saya sampaikan Lebih baik kurangnya saya ingin maaf Siapa Pak? Pak Pajarwadi Nomor 4 Pak Pajarwadi dari status keluarga berapa ke berapa Pak? Ada yang ketiga ke dua Dari tiga ke dua Alasannya Pak? Alasannya Ya aku kan masih ingin orang buah Cuma kan masanya sendiri-sendiri Ya masanya sendiri-sendiri Oke Tidak seri tapi bisa Tidak seri tapi bisa Tidak saja Tidak saja Mau cari maksudnya? Tidak tahu Tidak tahu ya Kalau musuh ngerek Ngerek Kalau ngerek Oke Eee Istrinya Ini ya Tidak bisa rumah Dia masih tinggal di rumah Bapaknya Oke Tiga ke dua Selain itu ada apa itu Pak? Ada Ujian Ujian ini apa? Jadak sudah tua pasti Ya jadak Udah tua Tidak sendiri? Ya sama anak Semoga makanya Pak saya selesai Oke Anaknya kerja apa? Ya itu tadi Satu luta Satu luta juga? Iya Ibu nya udah kerja sama sekali? Iya Kadang-kadang kerja Kadang gak Umurnya berapa? Kita 65 65 Oke Itu dari tiga ke dua Oke Oke nanti kita cek lagi Di Ini ya Ini kita tua Aplikasinya Kenapa masih ada Loma Di sini Nanti kita cek lagi Keperminikan aset Dan kondisi rumahnya Pak Selain ini Pak Selainnya Laroma Laroma Dari dua Dari tiga ke dua Tiga ke dua Rasanya Tidak punya rumah Bentar Pak Laroma itu Polri Dia Tidak diberhentikan Statusnya masih Polri Pak Jadi gak bisa itu Oh gak bisa Dia apa? Tiga ke dua Tiga ke dua Oke Oke Tidak bisa Tidak diberhentikan Iya Betul aja Statusnya masih Masih aktif ya Masih Hukumnya sudah gak kerja Pak Menang Apa bahasanya itu Pak? Nah itu Pokoknya itu lah Sudah 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 berarti Kalau sudah Ya ditulis aja Kalau alasannya Sudah tidak berjaya Makanya rumahnya kan Kamu punya katanya Oke Jadi dituliskan Sudah berjaya Rumah menumpang Dan Dia Masa-masa Victor Asfaz 1 Dan Pak Andi Asfaz 2 Alhamdulillah Kegiatan FKP FKP hari ini Terlaksanakan Kami sampaikan Terima kasih Atas peran serta Dan kehadiran Bapak Ibu Pada hari ini Semoga Hasil kegiatan FKP ini Bermanfaat Bagi pemerintah Dalam menyusun Program pembangunan Di bidang Sosial Maupun ekonomi Akhir kata Saya Erwanto Dan bekan saya Asfaz Admin Mohon maaf Jika dalam Perlaksanaan Kegiatan FKP Hari ini Ada kata Atau tindakan Kami yang Kurang berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kondisi rumah Kalaupun Dia memilih rumah Itu sana kecil Kondisi 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 Seperti itu Ada paranya Betul Miskin Miskin itu Sama Sampai Dengan Sekarang Miskin Dia mempunyai rumah Karena kondisinya Seperti Tapi dia mempunyai Perkejaan Cukup untuk makan Satu hari Kadang Satu hari Cuma Dua kali Makan Dua kali Makan Sampai Satu kali Makan Seperti itu Pak Kondisi Tapi Selama Kita Di sini Mungkin Kondisi Itu Dibat Punya Kondisi Kendaraan Kenyataannya Di wilayah Tiber Ini Kendaraan Tuhan Pokok Karena Walaupun Kondisi Kendaraan Pasti Memiliki Jadi kita harus bisa Bijak Memilahnya Kategori 12 Kategori Tiga Kategori Tiga Miskin Dia Memiliki Aset Maksimal Sampai Sawah Banyak Dia So So Dia Memiliki Aset Bergerak Berhentaraan Punya Kondisi Kondisi Punya Rumah Tapi Dalam Tentu Mungkin Kita Tidak Bisa Mendoakan Orang Tersebut Mengalami Musibah Dia Kena Kecelakaan Membutuhkan Operasi Ataupun Keluarganya Ada yang Operasi Membutuhkan Dana yang Besar Sehingga Menjual Aset 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 Dijual Untuk Berobat Atau Kepentingan Lain Sehingga Menimbulkan Dampak Miskin Atau Sangat Miskin Nah Itu Namanya Miskin Bapak Jadi Dalam Bapak Mungkin Bapak Bapak Di keluarga Bapak Mungkin Ada yang Seperti Itu Kemungkinan Dia bisa Miskin Dalam Anak Anak Itu Ini Sob Malik Tidak Bila Bila Lain Meriah Meriah Kanker Operasi Menengah Satu Juta Menengah 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 Yang Mungkin Yang Menengah Yang Yang Kami Hormati Pertama Dan Mari Kita Memanjatkan Ucara Syukur Bahagian Assalamuala Wa Ta'ala Yang 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 Pada Kesempatan Hari Ini Kita Semua Bisa Berkumpul Dalam Acara Forum Konsultasi Publik Resesi 2023 Menjauh-jauh Acara Ini Dari Awal Sampai Akhir Berjalan Baca Selamat Beriring Salam Semoga Terima Pakat Kehidupaan Jidupan Kita Nabi Nabi Muhammad Assalamuala Assalamuala Kita Nantikan Siapa Jadi Bapak 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 Atau dapat Memenuhi Makan Tiga Kali Namun Hanya Cukup Untuk Empat Sampai Lima Hari Saja Dalam Seminggu Jadi Kalau Yang Miskin Ini Masih Bisa Memenuhi Cuman Misalnya Datahnya Makan Itu Tiga Kali Jadi Cuman Dua Kali Jadi Dia Tidak Memenuhi Bukan Sepenuh Punya Pekerjaan Tapi Tidak Mencukupi Kebutuhannya Sudah Tidak Apakah Masih Tidak Ada Tidak Tapi Tidak Pemerintah Pemirsa 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 itu masih nyawal di Surabaya, tapi kalau kayaknya tindak-tindak, kebetulan tindak-tindak, kebetulan tindak-tindak. Masih bisa. Masih gue lagi nama. Rumahnya gue udah disini. Oh, ini tingkat gue. Gue ada. Itu nangang-nang. Itu nangang. 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 Lenggung. Kalau nggak dungu. Udah sini Lenggung. Dia masih tak Dan kawan saya tidak silakan seluas dengan jenderal Bapak Ibu sekalian yang bisa mengetahui sampai ke Bapak Ibu. Datang ke dalam hari ini pertemuan dalam pagi hari bagi Bapak Ibu sekalian bahwasannya Bapak RT sebagai salah satu petua satuan lingkungan setempat atau yang memahami keadaan masyarakat semuanya, Masyarakat yang bisa mengetahui masyarakat yang bisa mengetahui masyarakat. Tapi sudah saya sampaikan dari awal, data ini jangan kamu selimi, ini jangan sebaiknya dengar. Begitu saya dilantik, saya minta data dan saya prosjek dan saya akan masukkan ke data ini. Kalau data ini tidak pas dan tidak sesuai dengan data yang ada disitu, silakan. Bapak Ibu sekalian, ini ada yang follow. Tapi saya minta Yesus yang jangkai-jangkai dosa kutok-kutokan. Lansi kutok-kutokan, namunis kemarin sama Pak Yusra. Saya ke para desa, salah satu para desa yang cewet, yang selalu menyecar saudara-saudara ini. Tapi dalam hal ini nanti memberikan kita semua. Saya yakin Pak Yusra sudah mengetahui posinya, saya juga mengetahui posinya. Terus, Bapak Ibu sekalian yang tak dihormati, disitu nanti sudah dibagikan. Lepas, nanti dijelaskan cara kondisiannya secara berlang-lang oleh Pak Yusra. Lepas, nanti dijelaskan bahwa kondisiannya seperti ini. Bentuknya seperti ini, kalau tidak ada jangka yang kurang emas, itu nanti juga ambil Pak Bades, Pak Yusra. Siapa tahu di antara kita ada luputnya Pak. Ya, ada luputnya. Sekali lagi, saya dekankan kepada bawahan saya, Pak RT dan semuanya. Kita adalah sebagai abdinya masyarakat. Kita adalah sebagai SRT masyarakat. Kita adalah sebagai pamungnya masyarakat. Kalau memang masyarakat itu membutuhkan sentuhan tangan kita, ketika tangan kita berfungsi disitu, ayo sama-sama. Kita angkat derajatnya mereka. Tapi kalau misalkan memang mereka tidak layak untuk hal itu, mari sama-sama kita letakkan sesuai dengan tempatnya. Dan nanti-nanti pernah tidak serang-nanti, terus dikejirat-kejiratnya, dan jadul-jadul kerja. Sekali lagi, kita itu enggak. Ceria di Dipadwal Ceria di Dipadwal Ceria di Dipadwal saib di kelembunan biasa 왔aling buah 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 banyak 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 Bapak tidak ada yang pakai argumen sampai kentang urat Alhamdulillah walaupun secara yang kami pasang bapak-bapak RT kami yakin konsekuens artinya walaupun ini warga kalau dia mampu ini dikatakan kode 1-1 memang ada yang memasukkan kode 1 itu saya benar-benar warga yang tidak mempunyai penghasilan alias setelah warna itu memang sudah sesuai Alhamdulillah bapak-ibu yang bersama-sama mempunyai kepahaman yang sangat positif dan pas ini kami sekali lagi menyampaikan yang dicapai Terima kasih kami yang sejujurnya makan sebelum tadi cukup karena acara kita ini sangat membantu daripada masyarakat kita semua lebih barokahnya supaya kita diberi kesehatan dari Allah selalu terindah dari sekadar barat kepada yang terhormat Bapak Ustadz muslim agar kiranya untuk sabar mengakhiri melukur doa selamat pada tempatan sejati ada bapak Ustadz muslim agar Al-Fatihah 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 Terima kasih.